Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Kembali lagi dengan aku, Lia Yohana Dan di video kali ini, akhirnya Aku bisa nge-review sebuah produk serum Yang cocok di wajah aku Yaitu produknya dari Scarlet Whitening Jadi selain rangkaian body care-nya yang udah terkenal banget Udah banyak juga yang suka Udah banyak juga yang cocok Dan udah banyak juga yang review Scarlet juga ada produk untuk face care-nya Dan salah satunya adalah serum Yang akan aku review di video kali ini Dan kalau kalian lihat di youtube pun Atau di sosial media yang lain Pasti udah banyak juga orang-orang yang nge-review Dengan serumnya Scarlet ini Dan udah banyak juga yang cocok Cuma disini aku juga pengen ikutan nge-review Berdasarkan pengalaman aku selama kurang lebih 2 minggu aku cobain serumnya dari Scarlet ini Dan sekarang taruh banyak basa-basi lagi Langsung aja kita mulai videonya Poin pertama banget Yang pengen aku sampein ke kalian adalah Gimana tipe kulit wajah aku Jadi kalau untuk kulit wajah aku Itu tipenya adalah kombinasi Jadi di bagian T-zone disini Itu tuh berminyak Terutama di area hidung Dan kalau untuk di area wajah yang lain Itu tuh kering Terutama di bagian pipi Terus aku juga punya kulit yang super-super sensitif Jadi gampang banget muncul beruntusan Ataupun jerawat Kalau aku ketemu produk skincare Atau makeup Yang gak cocok di wajah aku Tapi yang paling riskan itu adalah produk skincare Terus untuk yang akan aku sampein Di video kali ini Itu kurang lebihnya seperti ini Dan aku akan awali untuk yang pertama dulu Jadi disini aku sengaja cobain Kedua serumnya Scarlet ini Baik yang Acne Serum yang warna ungu ini Yaitu ditujukan untuk yang pemilik kulit berjerawat Atau Acne Brown Skin Dan berarti Ever After Serum yang warna pink ini Yaitu untuk yang mau mencerahkan kulit wajah Dan disini aku akan bahas secara keseluruhan dulu Jadi pas aku terima produknya Serum ini tuh dibungkus kadu sebesar kayak gini dulu Terus produknya pun juga di bubble wrap yang tebal Dan disini aku juga dapetin sticker yang lucu banget menurut aku Dan inilah kedua serumnya Dan kalau dibuka dalam packaging serumnya ini tuh Masih dikasih kayak tatakan atau tempat buat naruh serumnya Jadi kalau dari segi packaging ini tuh aman banget Karena cegah untuk tempat rusaknya produk Next aku akan bahas persamaan dari kedua serum ini Untuk persamaan yang pertama pastinya mereka ada sama-sama WPOM Terus yang kedua harganya sama-sama Rp75.000 Dan masing-masing kita dapetkan Rp15.000 Terus yang ketiga bentuk botolnya tuh sama-sama kaca seperti ini Dan persamaan yang keempat Mereka sama-sama alkohol free, silicon free, paraben free Dan gak mengandung fragrance atau perfume Jadi aman banget untuk aku yang punya kulit yang super-super sensitif Dan bagi kalian juga yang punya kulit sensitif Kalian bisa banget untuk cobain serumnya dari Scarlet ini Tapi walaupun dia tuh gak mengandung perfume Aroma alamin dari bahan-bahan yang ada di serum ini sama sekali gak mengganggu Terus yang kelima, mereka sama-sama bisa dipakai di pagi ataupun di malam hari Dan yang keenam, mereka mencantumkan expired date-nya itu di botolnya juga Jadi untuk aku pribadi tuh aku suka banget untuk produk makeup ataupun skincare Yang gak cuma mencantumkan expired date-nya itu di kardusnya aja Karena untuk aku tuh biasanya untuk kardusnya tuh hilang Jadi kalau misalnya udah hilang, aku pasti jangan lupa kapan itu expired produknya Persamaan yang ketujuh Kedua serum ini sama-sama ada bahan aktifnya Jadi kalian harus hati-hati saat mau pakai serum Scarlet ini Dengan produk skincare kalian yang lain Dan tenang aja nanti aku akan juga bagiin tips Gimana cara pemakaian serumnya Scarlet ini Biar hasilnya tuh optimal dan juga bekerja di kulit wajah kalian Dan sekarang kita masuk ke review produknya Dan aku akan mulai dari yang Agnes Serum terlebih dulu Jadi kalau dari suki tekstur, dia tuh agak kental Warnanya bening Terus pas dipakai tuh gak lengket Dan mudah meresap juga ke dalam kulit Terus untuk yang Agnes Serum ini aku udah pakai selama 9 hari Lanjut sekarang ke klaim dari Agnes Serum ini Next ke ingredientsnya Jadi kalau untuk keseluruhan ingredients Itu cantumkan di dusnya Tapi untuk yang Agnes Serum ini Dia punya 5 kandungannya ditunjulkan Yang mana dicantumkan di botolnya Yaitu yang pertama ada tea tree water Yang bagus untuk ngatasi jerawat Melembapin kulit Bantu ngurangi beruntusan sama minyak yang ada di wajah Terus ada jeju sentral asiatica Yang bagus untuk menjaga kelembapan kulit kita Ngurangi peradangan, cegah dan juga ngurangi kerusakan kulit Terus juga mempercepat untuk penyembuhan luka Kalau kita tuh lagi jerawatan atau ada bekasnya gitu Terus yang ketiga ada vitamin C Yang mana bagus banget untuk bantu nilain bekas jerawat Sama flak-flak yang ada di wajah kita Terus yang keempat ada salisrit acid Dimana bahan ini tuh cocok banget Untuk yang pemilik kulit acne prone Karena bantu ngeredain peradangan yang terjadi saat jerawat kita tuh muncul di wajah Terus yang terakhir itu ada liku ras ekstrak Dimana tuh bahan yang kayak akan vitamin sama mineral Jadi bantu banget untuk menutrisi kulit wajah kita Dan sekarang aku akan ceritain ke kalian efek apa yang aku rasain selama 9 hari Aku pake acne serumnya Scarlet Whitening ini Jadi kalo efek yang paling aku suka dari serumnya Scarlet yang acne ini Itu tuh cara dia untuk mengempiskan jerawat Jadi aku rasain banget setelah aku pake serumnya dari Scarlet yang acne serum ini Aku tuh merasa jerawat aku lebih mudah kempisnya Dan gak sampe yang muncul putih-putihnya gitu Terus kalo untuk beruntusan ada 2 hal yang aku rasain Yang pertama ada beruntusan aku yang langsung meredah terus hilang gitu aja Tapi ada juga yang beruntusan aku itu muncul dari jerawat dulu Tapi bukan jerawat yang besar-besar ya Tapi pada akhirnya dia juga akan sembuh dan menghilang dengan sendirinya Terus komeduan di hidung aku aku tuh merasa juga setelah aku pake acne serumnya dari Scarlet Whitening ini Yang biasanya aku tuh gampang banget komeduan Sekarang hidung aku tuh jadi kayak kerasa lebih halus gitu Dan gak gampang muncul komeduan yang sampe kayak membuat hidung aku tuh kayak gantel-gantel gitu Sekarang beralih ke yang Bradley Everator Serum ini Jadi karena aku merasa jerawat di wajah aku tuh udah meredah Dan juga kondisi wajah aku udah lebih baik Jadi aku beralih ke yang Bradley Everator Serum ini Dan kalau dari segi tekstur itu hampir sama kayak acne serum tadi Dia agak kental Tapi kalau untuk dari segi warna menurut aku lebih pekat dibandingkan yang acne serumnya tadi Terus dia juga gampang meresap ke dalam kulit Dan kalau untuk yang serum ini aku udah pake selama 5 hari Lanjut sekarang ke klaim dari yang Bradley Everator Serum ini Next ke ingredientsnya dan sama kayak acne serum tadi Untuk keseluruhan ingredientsnya dia cantumkan di dusnya Dan yang Bradley Everator Serum ini dia juga punya 5 kandungan yang ditonjulkan Yang mana juga dicantumkan di botolnya Yaitu yang pertama adalah Vener Water Dimana bagus untuk bantu ngelawan bakteri penyembap jerawat Sama mengatasi peradangan di kulit wajah kita Terus yang kedua ada Pito Whitening Dimana bahan ini bagus banget untuk bantu mencerahkan kulit wajah kita Terus yang ketiga ada Naicinamide Dimana ini bantu untuk menjaga kelembapan di kulit wajah kita Sama juga untuk bantu menyamarkan noda-noda bekas jerawat Dan juga noda hitam di kulit wajah kita Terus yang keempat ada Glutathian Dimana juga untuk meningkatkan kelembapan dan juga elastisitas kulit wajah kita Dan yang terakhir ada Vitamin C Yang sama kayak di acne serumnya tadi Yang berfungsi untuk menghilangkan flag dan juga bekas jerawat Dan sekarang aku akan menceritakan ke kalian tentang efek apa yang aku rasain selama 5 hari aku udah pakai yang Bradley Serum ini Jadi kalau untuk memudahkan bekas jerawat memang belum sepenuhnya hilang Tapi menurut aku dengan pemakaian yang baru 5 hari Itu udah bagus dalam memudahkan bekas jerawat di wajah aku Tapi efek yang paling aku suka dari serum yang Bradley Serum ini Adalah aku merasa kalau kulit wajah aku sekarang tuh menjadi lebih bersih Terus efek glowing yang ditimbulkan setelah aku mengaplikasikan serumnya ini Itu tuh memang bener-bener aku rasain banget Jadi aku tuh merasa kalau kulit wajah aku tuh jadi lebih sehat aja gitu Nah itulah tadi review dari aku untuk pemakaian serum Scarlet Wetening di kulit wajah aku Dan sekarang aku akan bagiin sedikit tips ke kalian untuk cara pemakaian serumnya dari Scarlet Wetening ini Biar bekerja lebih optimal berdasarkan pengalaman aku pribadi Jadi sebenernya ini adalah bukan kali pertama aku cobain acne serumnya dari yang Scarlet Wetening ini Tapi dengan pemakaian ku yang kedua ini Aku jadi lebih bisa mengevaluasi Apa yang salah dari pemakaian ku yang pertama dulu Saat aku cobain acne serumnya dari Scarlet Wetening Nah di pemakaian pertamaku saat aku cobain acne serumnya dari Scarlet Wetening ini Itu aku pakai berbarengan dengan toner yang Adream ku ini Dimana toner ku yang ini tuh termasuk ke exfoliating toner Dan setelah sekarang ini aku udah lebih belajar tentang dunia perskincarean Aku jadi bisa mengevaluasi atau bisa tahu apa kesalahanku di pemakaian ku yang pertama dulu Kok produknya itu bisa nggak cocok di wajah aku Ternyata saat kita tuh pakai produk skincare Yang mana ada kandungan bahan aktifnya Dan kalau kedua serumnya Scarlet ini kan sama-sama ada kandungan bahan aktifnya Nah itu nggak boleh dipakai berbarengan dengan toner yang termasuk ke jenis exfoliating toner Karena akan menyebabkan kulit wajah kita tuh jadi over exfoliate Dan saat di pemakaian ku yang kedua ini Saat aku paduin dengan toner ku yang dari H.D. Labo Yang Ultimate Anti-Edging Lotion Dimana toner ini tuh termasuk ke yang hydrating toner Jadi cuma sekedar untuk melembabkan wajah dan juga mengembalikan pH kulit wajah kita Jadi saat aku pakai kedua serumnya Scarlet ini Aku pakai berbarengan dengan yang toner ku H.D. Labo yang sekarang ini Justru hasilnya tuh serumnya itu jadi lebih optimal dan juga lebih bagus Dan jadi lebih cocok di kulit wajah aku Jadi saran aku kalian pilih toner yang biasa aja Yang cuma sekedar untuk melembabkan kulit wajah Dan juga untuk mengembalikan pH di kulit wajah kalian Terus tips yang kedua, kalian jangan pakai serumnya H.D. Labo Secara berbarengan Karena berdasarkan pengalaman aku saat itu Aku tuh pakai serumnya yang Bradley ini tuh ke seluruh wajah aku Dan karena ada satu jerawat aku tuh yang belum terlalu sembuh Aku tertolin lah serumnya yang dari Agnes Serum ini Ke bagian yang berjerawat aja Tapi pas pagi harinya aku bangun Jerawatnya tuh jujur menjadi lebih besar Dan kayak lebih parah gitu loh keadaannya Jadi aku nggak saranin kalian untuk pakai serum ini secara berbarengan Untuk sekedar menghindari efek yang nggak kalian inginkan aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang di botanik ini Dan bagi kalian yang pengen cobain juga Aku akan cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi Jadi kalian tinggal cek aja Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye!